Sementara itu memirsa banjir di wilayah Demak, Jawa Tengah tak kunjung surut. Warga terpaksa bertahan dengan tenda terpal sederhana dan hanya bisa makan satu kali sehari. Pemandangan berbeda terlihat di Tanggul Sungai Hulan, Demak, Jawa Tengah. Di sepanjang Tanggul Sungai berjejer terpal yang disusun sedemikian rupa agar bisa ditinggali. Di dalam tenda terpal darurat inilah puluhan warga bertahan hidup selama belasan hari akibat banjir yang merendam rumah mereka. Para pengungsi, termasuk wanita, hingga lansia dan anak-anak memilih tinggal di tenda ala kadarnya ini agar bisa lebih dekat dan mengawasi rumah mereka yang masih terendam banjir. Saat ini mereka mulai mengeluhkan minimnya bantuan, terutama setelah dapur umum di jembatan Tanggul Angin ditutup beberapa hari yang lalu. Demi menghemat persediaan logistik, warga terpaksa hanya makan satu kali sehari. Selain bantuan makanan, warga juga berharap pemerintah bisa membantu menyediakan peralatan untuk membersihkan lumpur dari rumah mereka setelah banjir surut. Sampai hari ini mas, warga membutuhkan air minum, makan, terus peralatan mandi, kayak sabun, terus nantinya kalau air sudah surut, saya minta bantuan dari pemerintah itu alat untuk membersihkanlah lumpur-lumpur sama penyemprotan nyamuk. Hingga kini banjir masih merendam permukiman rumah warga di wilayah Demak dengan kedalaman mencapai 1 meter. Data BPBD Provinsi Jawa Tengah per hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, tiga kecamatan masih terendam banjir, dan 24.359 jiwa mengungsi di sejumlah titik hingga Kabupaten Kudus. Jamaah BTV, Demak, Jawa Tengah Untuk mengetahui seperti apa kondisi pengungsian korban banjir di Demak, Jawa Tengah, kita terhubung dengan kontributor BTV, Jamaah. Selamat sore, Jamaah. Update terkini ada berapa warga atau kepala keluarga yang masih mengungsi? Ya, selamat sore, kami juga pemirsa, hingga pada setelah hari banjir yang berdua kepada Demak sendiri. Update data yang kami terima dari BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten Demak sendiri. Jadi, banjir masih bertambah pada 24.000 jiwa, 359 mengungsi pada sejumlah titik post-op pengungsian yang berada di Kabupaten Demak dan menyepar hidupnya di Kabupaten Kudus. Di mana di sini banjir yang cukup lama, mengakibatkan warga pun mulai mengeluhkan dari kebutuhan logistik terutama bagi para warga yang berada di pengungsian tenda darurat seperti di Canggul, di sisi kampung, besa Tanjung, Demak, dan ini. Gitu, Jamaah. Ya, Jamaah, apa yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan makanan? Apakah memang tidak ada bantuan yang diberikan atau penyalurannya yang tidak merata? Ya, Stefani, terkait kebutuhan logistik bagi para warga yang bertahan di Tanggul ini, mereka mengeluhkan kebutuhan logistik mulai dari air bersih untuk mandi, untuk minum, maupun kebutuhan air bersih lainnya, hingga dan makan pun mereka mengaku kelitam. Di mana karena lokasi ini merupakan yang berjarak sekitar 800 meter dari jualan raya, dan warga pun memilih berdahan di Tanggul-Tanggul ini dengan alasan demi menjaga barang berharga mereka yang tak jauh dari permukimannya. Di mana setelah kendala tersebut, jadi para sukarelawan yang tidak menyeluruhkan bantuannya pun tidak mengetahui jika berdapat sekitar 50 jiwa yang milih berdahan di kepanjang Tanggul yang berada di kampung Norwito bisa Ketanjung ini. Perlu kami sampaikan pula, warga sempat menyampaikan kepada kami, di mana kebutuhan yang paling mereka perlukan, yaitu terkait logistik, di mana logistik hingga saat ini mereka mulai menipis. Mereka pun terpaksa jika untuk makan harus keluar dan ke tempat posto-posto yang berada di luar dari kampungnya dan posto tersebut pun mereka dari penuturan warga harus rela antri dan mereka untuk berajar agama sedikit karena mereka terlepas dari data dari posto penyelusian yang terpusat yang ada di luar dari luar. Di mana selain produksi bandit ini, hingga pada geladar ini banjir yang merendam pertemuan mereka masih merendam sekitar 80 cm, itu lokasi yang rendah. Selain masih merendam jalur permusiman, banjir juga masih merendam pada jalan nasional. Jadi meskipun tak ada hingga 11 hari ini banjir juga berangkut-surut dan jalan nasional ini masih merendam sekitar 20-30 cm untuk di jalan pantura, jalan penghukum antara gemak menuju Kabupaten Kudus, Kepani. Baik, jadi warga memilih untuk mengungsi di tenda darurat di tanggul sungai supaya lebih dekat dengan rumah mereka. Jemaah banjir sudah berlangsung selama 11 hari. Apa yang menyebabkan banjir ini sulit untuk surut? Ya, Stefani. Terkait banjir yang hingga 11 hari belum juga surut, mengingat beberapa waktu yang lalu, debolnya tanggul sungai Wulan yang merupakan sungai sah melintas di Kabupaten Pemukin, Kabupaten Lemak dan Kudus ini, terdapat dua titik tanggul jepel yang cukup besar di mana belontoran air sekira berlangsung 4 sampai 5 hari itu mengakibatkan banjir yang di permukuman toko meluas cukup lama sehingga air yang berada di permukuman pun saat ini masih mengedet dan hanya salah satu cara yang dilakukan yang ini dengan kompanisasi ya. Di mana dari langkah kementerian, dari Kementerian PUPR, dari BNPB dan pihak-pihak terkait saat ini pun berjabatku untuk melakukan penyedotan air yang berada di permukuman warga agar dapat dikeluarkan dan genangan di permukuman segera berasur-surut. Begitu, Stefan. Baik, terima kasih kontributor Demak Jamaah atas laporannya. Selamat bertugas kembali.